Giring Ganesa Sebenarnya saya gak mau bahas orang ini Gak penting Sampah politik Kan ngapain kita bahas-bahas sampah Sampah itu kan harusnya dikumpulkan Kemudian dibuang ke tempat sampah Tapi ini saya bahas karena baunya Sudah terlalu menyengat Menyengati orang-orang di Indonesia Maka ini harus kita sampaikan Agar orang-orang tau Bahwa ke depan gak perlu lagi Orang ini dibahas Setuju ya sahabat? Gak usah jauh-jauh, kita lihat saja profilnya Dari Wikipedia Jadi Giring Ganesa ternyata adalah Orang yang lahir di tahun 83 Jadi dia 5 tahun lebih muda dari saya Untuk karir bermusiknya Saya kira tidak perlu kita bahas ya Karena kita tidak concern di urusan itu Yang kita concern adalah Bagaimana track record dia Sehingga kok sampai berani-beraninya Menuduh orang yang berprestasi Buktinya banyak Datanya lengkap Sebagai seorang pemohong Ya itu kayak di video sebelumnya Jangan-jangan dia nunjuk-nunjuk pemohong seperti itu Tiga jarinya mengarah bahwa Dia tiga kali berbohong lebih banyak Dari orang yang dituduhnya Bahkan yang dituduhnya tidak berbohong Dia tiga kali berbohong Adalah seorang pembohong Pembohong Pada rektornya kan kurang lebih logikanya begitu ya Tapi entah apakah Giring ini bisa disebut Alumni Paramadina atau tidak Nah dia tidak selesai kuliah di situ Tahun 2015 Cuti dan Nampaknya sih tidak menyelesaikan Bahkan dia melanjutkannya di Universitas Terbuka Itu pun tercatatnya di 2020 Jadi baru setahun kemarin Dia kuliah di Universitas Terbuka Jadi belum punya gelar ya Ya gak apa-apa Gelar kan tidak mencerminkan Kepintaran ya Akan ada juga Profesor Dr. Henry Subiakto Subiakto Itu masih panjang Tugelannya ke belakang Tapi kelakuannya Sama sekali Tidak menunjukkan Seorang akademisi Yang nampak Seperti seorang buzzer Kemudian fakta menarik lainnya Adalah dia pernah Mencalonkan menjadi Presiden mahasiswa Di tahun 2004 Tapi Gagal Partai politik yang pertama Dipasukinnya tentu adalah PSI Dan di partai itu pula Sekarang dia menjadi Ketua PSI Hebat sekali ya Baru masuk partai di situ Langsung bisa menjadi Ketua partai Enggak Saya gak ngiri sama sekali ya Buat apa ngiri ke PSI Yang keluar dari mulutnya Sampah semua Sejak satu tahun terakhir ini Di channel saya full zaman Di ujung video Selalu ada Informasi Tentang peluang Bagi sahabat semua Untuk berdonasi Pada berbagai yayasan Yang kami tampilkan Semakin kesini Saya bersama tim Mendapat amanah Yang terus menerus Semakin banyak Dari berbagai yayasan Untuk menginformasikan Kepada sahabat semua Adanya peluang Amal jariah Di sini Dan Karena terus menerus Semakin banyak Yayasan-yayasan yang datang Kepada kami Maka akhirnya Kami memutuskan Untuk menaungi Berbagai yayasan Yang ada itu Dalam sebuah yayasan baru Yang bernama Yayasan Putra Husni Indonesia Dan kami proyeksikan Saldo Dari yayasan Putra Husni Indonesia ini Adalah 0 rupiah Setiap bulan Jadi Bagi sahabat semua Yang berminat Untuk menyalurkan Amal jariahnya Kepada yayasan-yayasan Yang sangat banyak ini Sahabat dapat Mendonasikannya Ke rekening yang ada Di bawah ini Dan mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada Di bawah sini Terima kasih telah menonton